Kertaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid meminta wilayah Kabupaten Boyolali dan Wonogiri lebih diperkuat lagi untuk meraih suara pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Penguatan dilakukan karena perolehan suara di Boyolali dan Wonogiri agar lebih optimal. Ia berharap pendukung pasangan Prabowo Gibran mengepung Boyolali, memperkuat perolehan suara di dua wilayah itu dengan waktu dua pekan sebelum masa tenang pemilu. Tuh suaranya. Perjuangan Bambang Paco merekaskan kadar dan simpatisan kandang banteng PDI Perjuangan di Jawa Tengah siap tempur hadapi pilek dan pilpres dengan kekuatan penuh. Kontribusi suara terbanyak di kandang banteng yaitu Jawa Tengah diharapkan bisa memotivasi kemenangan pasangan dan Gajar Mahfud di seluruh Indonesia. Bapak di seragian yang di sana, di luar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aman. Untuk Jawa Tengah gimana, Bapak? Jawa Tengah? Oke. Yang perlu dikauh ketahui, kami akan bertempur untuk 03 untuk pilek dan pilpres full kapasitas. Joss! Targetnya berapa, Pak? Joss! 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 Suara Jawa Tengah DIY selama ini menjadi lumbung suara PDI Perjuangan. Tapi tampaknya pasangan calon nomor ulut dua Prabowo Gibran mencoba berstrategi mengerus suara di wilayah ini. Hari ini saja Prabowo Gibran dan Ketua Umum Partai Politik Pendukung mendatangi Semarang, Jawa Tengah. Lalu seperti apa Prabowo Gibran dapat bisa menarik simpati suara rakyat di Jawa Tengah di Kandang Banteng? Dan bagaimana juga tim Gajar Mahfud menjaga suara di Kandang Banteng? Kita kupas sore ini bersama Wihadi Wianto, jurubicara tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Ada juga Ciko Hakim, Jubir TPN Gajar Mahfud dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore, Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore, Audrey. Mas Ciko, jadi kan ini Jawa Tengah ini mulai coba digerus ya, katanya mulai coba dikepung nih suaranya oleh kubur 02 nih. Jadi tetap yakin kalau suara dari Pak Ganjar, Pak Mahfud di Jawa Tengah ini bisa terus dipertahankan sampai nanti pencoblosan? Sampai hari ini memang lembaga-lembaga survei yang banyak mengeluarkan hasil-hasil survei akhir-akhir ini, walaupun juga tidak sesuai dengan apa yang hitungan dari kami, tetap memenangkan Pak Gajar maupun Pak Mahfud. Walaupun memang dibilang oleh banyak lembaga survei, kemenangan ini akan sangat tipis ya. Tetapi kita punya hitungan sendiri, dari hitungan internal kami, kami tetap yakin di Jawa Tengah kami akan meraih lebih dari 50 persen suara. Dan 50 persen itu 50 firm ya, bukan 50 yang mendekati-dekati 49, jadi 52 persen lah kira-kira. Nah ini masih keyakinan kami, dan di Jogja apalagi hari ini juga Presiden Jokowi justru menunjukkan ada semacam kegelisahan gitu, ketika menghadap, bertemu dengan Sultan Hamengkubono. Kegelisahan apa yang ditangkapnya Mas Siko? Kegelisahan ya, karena di Jogja ini juga kita punya pasukan-pasukan yang luar biasa ya, saya sebut satu nama aja, Bu Esti Bijayanti dari PDI Perjuangan yang meraih suara terbanyak di Pilek 2019 gitu. Nah beliau juga sebagai salah satu komandan tempur kita di Yogyakarta, sangat meyakini seberapa waktu lalu saya berbicara panjang dengan beliau, dan target-target suara untuk mempertahankan kemenangan di 2019 itu sepertinya sangat akan terjadi di 2024 ini. Nah sekarang, tapi memang seperti dikatakan tadi di jelasan televisi tadi saya lihat, bahwa memang bertemu dengan Sultan Hamengkubono ke-10 itu suatu hal yang biasa bagi juga para pemimpin politik ya, karena memang Raton Yogyakarta kita ketahui mempunyai sumbangsi yang luar biasa. Mas Iko, soal kegilisahan, soal kegilisahan saya nanya benar gak sih emang Pak Wihadi lagi ada kegilisahan sampai-sampai Pak Jokowi harus turun nih? Saya sebenarnya gak melihat kegilisahan Pak Gotoh, Pak Jokowi itu yang gembira, main sepak bola kemarin, terus kemudian hari ini ketemu dengan si Sultan. Saya kira ini sesuatu hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bukan sesuatu kegilisahan. Kalau kegilisahan bukan lagi bertemu, itu sudah ada perintah gitu kan, itu kegilisah. Tapi sekarang kan tidak, ini kan pertemuan, saya kira pertemuan dua tokoh, Pak Pak Jokowi dan si Sultan di Yogyakarta, saya kira itu memberikan warna dan memberikan simbol bahwa ini adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan si Sultan memberikan suatu support. Dan kita lihat juga pada saat sebelum pertemuan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo juga bertemu dengan Mas Gibran, kita melihat bagaimana, kalau kita melihat di Medsos itu bagaimana si Sultan menyambut dengan wajah yang mungkin berbeda dengan calon-calon yang lain pada saat sambutannya. Saya kira ini ada sesuatu keceriaan gitu, bukan sesuatu kegelisahan di sini. Saya kira ini sesuatu hal yang saya gak tahu juga dari mana itu kegelisahannya itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu. Kalau gitu Mas Adi, sebenarnya yang ditangkapnya ini sebuah kegelisahan atau tadi sebaliknya euforia bahwa senang-senang aja ke Jawa Tengah? Karena tadi kan Pak Nusul juga dibilang katanya ini lagi coba mengepung nih suara di Jawa Tengah. Mas Adi? Ya, saya kira memang saya melihat soal Filipeh di 2024 ini kan rasa Jokowi sebenarnya. Jadi yang didukung Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran, ini dalam banyak hal kan tidak terlepas dari manuver dan orkestrasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya pas law nomor dua ini bukan hanya ingin target menang ya, baik di satu putaran atau kalau ada di dua putaran. Kalau bisa, gembosi kandang banteng. Kan itu yang sebenarnya pesan politiknya yang secara tersirat. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian begitu banyak aktivitas politik, kampanye politik yang juga sangat tersirat juga dilakukan oleh Pak Presiden. Apa maknanya yang harus mengembosi sampai suara tadi PDI perjuangan? Ya tentu ingin menang. Kan salah satu kunci kemenangan untuk Pilpres itu memperkuat basis kawan sendiri. Yang kedua adalah mengurangi basis lawan. Dan yang dihitung supaya untuk bisa mengurangi basis dari kubu lawan nomor dua, yaitu adalah basis-basisnya PDIP di Jawa Tengah. Nah tapi bagi saya, kalau Punto ingin menggempur basisnya Ganjar dan Mahfur di Jawa Tengah, kalau dalam konteks membaca kepentingan politiknya Pak Jokowi misalnya, bukan hanya ingin sekedar ingin menang, runner up aja itu sudah bisa dianggap kalah. Oleh karena itu, mengalahkan PDIP di basisnya sendiri, itu adalah satu sinyalmen dan pesan politik yang sepertinya ingin disampaikan kepada publik. Makanya kalau kita melihat aktivitas politik belakangan ini, seperti Bansos, main bola, termasuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengkebuwono, ini kan sebagai salah satu pesan. Sebenarnya di Jawa Tengah ini penguasannya siapa? Tetap bantengkah atau justru persona Pak Jokowi? Kan ini yang sepertinya ditangkap oleh publik. Maka tak mengherankan kalau Pilpres di 2024, orang menangkapnya ini Pilpres Rasa Jokowi. Karena yang begitu banyak kelihatan misalnya bermanover, membuatkan statement, dan bahkan aktivitas politik. Sekalipun itu aktivitasnya kenegaraan, kita kira begitu. Tapi terkirat pesan politik demi ya, untuk meningkatkan elektabilitas pasangan nomor dua. Dan ini yang saya kira akan terjadi ke depan semakin agresif, Audrey, untuk menuju 14 Februari. Kenapa misalnya Presiden itu main bola? Karena sekarang lagi musim bola, Timnas Indonesia mendapatkan ekspos yang cukup luar biasa. Terutama misalnya masuk 16 besar dalam... Ya, ini adalah satu sinyalmen bagaimana Gen Z, terutama mereka-mereka yang menggandrungi bola, diharapkan. Oke, kalau gitu gimana ngeresponnya nih? PDI Perjuangan yang coba digembosi bukan hanya untuk merauh suara kemenangan Prabowo Gibran, tapi juga ada kepentingan yang lain untuk bisa mengembosi suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Usah jeda, nanti Bapak-Bapak akan menjawab, tetap layak bersama kami di Kompas Petang. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranau mengaku punya strategi tersendiri, mengamankan suara di Jawa Tengah. Ya, masa strategi saya omongin sama kamu, dia tahu dong. Betul. Ya, kita pasti akan bekerja keras, karena itu kandang banteng, maka banyak yang akhirnya mungkin harus membuat cara-cara tersendiri. Makanya yang lain kok banyak data sering datang ke Jawa Tengah kan. Gitu ya? Oke, makasih, makasih. Kalau udah tahu strateginya memperkuat atau menjaga kandang banteng, berarti artinya PDI Perjuangan ini sudah mencium sejak lama, bahwa ada tanda-tanda mengembosi kandang banteng, makasih. Ini buat saya pertanyaannya. Jadi, enggak juga sebenarnya. Jadi, artinya kita sebenarnya kalau berjuang itu di Pilpres, strategi kita udah kita canangkan sejak awal, dan kita juga tidak mau terganggu dengan gerakan-gerakan lawan. Dan ini kadang-kadang kalau kita terganggu, oh lawan begini, akhirnya kita merespons gerakan-gerakan lawan dan lupa dengan strategi utama kita. Dan strategi utama kita jelas, PDI Perjuangan sejak dulu dikenal partai yang dekat dengan akar ruput, turun ke bawah, langsung, baik itu relawan maupun caleg-calegnya. Dan juga capres atau kandidat-kandidat politiknya sendiri yang memang menjadi jiwa dari perjuangan, PDI Perjuangan, ya itu belusukan dan turun ke bawah. Dan ini udah menjadi trademark kami, dan itu terus kita lakukan. Mungkin intensitasnya kita gencarkan ketika ada merasa ada penurunan suara atau bagaimanapun itu. Tapi tidak ada hal-hal yang khusus, tapi pada prinsipnya semua akan kita lakukan untuk menjaga kandang banteng, untuk menjaga dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah maupun DIA. Dan kita tahu sendiri tadi ada Mas Bambang Pacul juga sudah menyatakan, tidak ada yang meragukan lah kepiawaian di Liau dalam berkampanye, dalam menyapa masyarakat, dan turun ke basis-basis di mana suara-suara yang bisa kita raup untuk kemenangan di Jawa Tengah. Tapi kalau misalnya sekarang saya tanya ke Pak Wihadi nih, Pak Wihadi tadi Capres nomor uruti Gaga, Pak Ganjar bilang ini banyak belakangan yang sering datang ke Jawa Tengah, merasa tersendir nggak nih banyak yang sering datang ke Jawa Tengah ini? Memang kalau kita datang ke Jawa Tengah kenapa? Kita memang melihat bahwa Jawa Tengah adalah pretension. Jadi kita memang melihat bahwa Jawa Tengah memang adalah kunci daripada... Akhirnya sampai Ketua Umum Parpol turun tangan ke Jawa Tengah? Justru itu. Baru kali ini yang namanya Semarang itu menjadi biru. Jadi apa yang dikatakan merah itu ternyata tidak juga. Kita bisa membirukan Semarang juga. Jadi saya kira sesuatu hal yang kita bisa lihat hari ini. Jadi kalau Ketum ikut kampanye ini untuk unjuk gigi, untuk unjuk kekuatan? Ya artinya semua partai koalisi itu akan melakukan gerakan dan akan melakukan suatu dukungan yang jelas dan sehingga kader-kader yang ada itu menjadi kuatai koalisi itu agar semuanya mendukung semuanya. Jadi saya kira Pimpres kali ini dengan partai koalisi dan partai koalisi yang biasanya mengatakan tidak bergerak, sekarang bergerak semua. Roda-roda partai koalisi bergerak semua. Dan hari ini baru kali ini selama pemilihan Pimpres ya 2014-2019 itu baru kali ini pasangan yang nom merah itu yang sekarang jadi biru itu ada di Semarang dan kita lihat semuanya menjadi biru pada saat ini. Oke kalau gitu Mas Adi kalau baru kali ini mijem kata-katanya Pak Wihadi semuanya turun begitu ya di 2024 menuju pencoblosan. Suara tetap dipegang PDI Perjuangan di Jawa Tengah kalau gitu Mas Adi? Kalau saya membaca kalau terkait dengan kepartaian ya di Jawa Tengah rasa-rasanya memang masih tetap menjadi kandangnya banteng, kandang merah secara kepartaian. Tapi yang perlu diantisipasi adalah suara Pilpres karena rasa-rasanya memang semua resurs, semua potensi dan kekuatan politik yang dimiliki oleh Bang Wihadi ini dikerahkan untuk menggempur Jawa Tengah. Meski secara saat bertamaan ya kalau bicara tentang elektabilitas partai itu belum ada yang mendekati secara signifikan kekuatan politiknya PDIP. Boleh misalnya disebut tadi itu Semarang Biru. Mungkin dalam konteks Pilpres tapi dalam konteks Pilek rasa-rasanya memang di Jawa Tengah itu ya tetaplah kandang banteng. Oleh karena itu pertarungan yang ada di Jawa Tengah ya ada Pak Presiden di situ berkunjung ke tempat. Itu ngefek gak sih dengan Pak Presiden turun Mas Adi? Ya kan salah satu kekuatan politik di Paslon 2 ini adalah faedah elektoral yang diharapkan dari tingkat kekuasaan publik dari Pak Yogowi. Kan ini yang sepertinya terus ditransformasikan oleh para pendukungnya. Jadi kemudian ada bansos, kemudian ada upaya-upaya mengidentifikasi bagaimana setiap aktivitas politik Presiden itu dikaitkan dengan kedekatannya dengan dukungan nomor 2 itu kan sebagai upaya bahwa tingkat kekuasaan publik terhadap Jokowi di Jawa Tengah itu bisa ditransformasikan sebagai bentuk elektabilitas. Oleh karena itu rasa-rasanya memang kubu nomor 2 kalau hanya ingin bicara unggul misalnya di berbagai tempat mungkin unggul tapi kan gak afdol kalau tidak di Jawa Tengah ini tidak dikalahkan oleh mereka. Jadi wajib kalau kemudian kalau di Jawa Tengah dan Bali itu menjadi battleground yang tujuannya bukan hanya ingin jadi runner-up, kalau bisa dimenangkan, kalau bisa kandang penting ini dikalahkan, kenapa tidak? Ini yang kemudian dibaca oleh publik. Seluruh resource dan akselerasi politik bukan hanya dilakukan oleh Bang Wihadi bukan hanya dilakukan oleh ketum-ketum partai koalisi bahkan kemudian sekalipun menunjukkan gestur yang mengarah keadaan sana. Itu tafsiran kita yang menurut analisa-analisa dari jauh mungkin benar dan mungkin juga ada salahnya tapi memang kalau melihat gestur dan intensitas aktivitas politiknya Pak Presiden di Jawa Tengah khususnya arah ke sana itu cukup kelihatan nyata dimana banteng kalau bisa dikalahkan dalam konteks pilpres meski pada saat yang bersamaan kalau untuk bicara pilek rasa-rasanya PDP masih cukup tangguh dan cukup kokoh ya untuk digeser oleh kekuatan politik partai yang lainnya. Kalau gitu tapi dari PDI Perjuangan sendiri Mas Siko ini cukup deg-degan atau deg-degan banget nih ketika Pak Presiden turun, Pak Jokowi ya maksudnya turun di Jawa Tengah? Ini udah kita bayangkan akan terjadi, kita bayangkan akan terjadi karena itu tadi seperti apa yang dikatakan Mas Adiprae tidak ada satupun yang salah disampaikan oleh Mas Adiprae bahwa satu, PDI Perjuangan sudah pasti akan masih mendominasi di Jawa Tengah dan DIA itu satu. Yang kedua, apakah Paslon 2 berupaya keras untuk mengejar? Nah ini terlihat, ini sangat terlihat dan ini sudah menjadi prediksi kita sejak awal jadi soal deg-degan itu bukan karakternya PDI Perjuangan karakternya PDI Perjuangan itu bikin orang lain deg-degan Oke, tapi kalau misalnya tadi dikatakan oleh Mas Adi, Pak Wihadi kalau PDIP ini masih mendominasi sebenarnya kandang banteng kalau gitu strateginya untuk mengempur sampai pencoblosan? Gimana? Ya tentunya sampai dengan pencoblosan apa yang dikampaikan oleh Mas Adi tadi untuk Pilpres dan untuk Legislatif ini memang dua hal yang berbeda dan karakternya juga berbeda dan saya kira apa yang disampaikan Mas Adi itu ada benarnya juga dengan kondisi yang sekarang tetapi bagaimanapun juga pada saat ini kita bicara di sini adalah bagaimana Pilpres yang terjadi dan kita juga survei-survei ini kan selalu surveinya Pilpres kalau survei Legislatif ini agak sulit untuk diprediksi juga jadi saya kira apa yang dilakukan hari ini dengan semua ketua partai datang kemudian calon presiden 02 juga datang Pak Prabowo Mas Gibran datang dan melakukan kirap kebangsaan dan itu kira kebangsaan bukan di satu titik takba tapi ini itu muter ya kan artinya di sini bagaimana selebrasi itu menjadi sesuatu hal yang kita lihat bahwa Pilpres saat ini di Semarang dan mungkin juga di Jawa Tengah itu sudah menjadi sesuatu hal yang masyarakat yang bisa menerima dan saya kira pemilihan untuk pencoblosan itu sudah melihat bahwa pilihan nomor dua itu adalah menjadi pilihan yang boleh dikatakan nanti pada saat pencoblosan kita akan bisa memenangkan Jawa Tengah kalau gitu singkat Mas Adi singkat banget pertarungan akan makin panas sampai dengan pencoblosan pada saat sampai hari H jangan-jangan Mas Adi saya hakku yakin pertarungan akan semakin agresif dan semakin panas menuju pencoblosan di 14 Februari bahkan masa tenang yang tiga hari itu ya setelah kampanye Akbar dilakukan akan menjadi masa tak tenang dimana semua kekuatan politik akan dikerahkan itu tadi kuncinya kalau bisa jangan hanya mengalahkan merah dan banteng gitu ya tapi juga harus direbut basis-basisnya ini yang sepertinya sedang digembur betul tinggal Bang Ciko apakah strategi politiknya ini akan tetap solid dan tetap kuat tentu kerja politik dan waktunya mas Adi terima kasih Pak Wihadi terima kasih Mas Ciko terima kasih selalu semuanya